4 Penguasa Pedang Agung Dikalahkan Bagi generasi tua di Istana Kaisar Roh Pedang, ini adalah pukulan yang tak tertahankan. Namun bagi murid-murid yang lebih muda, ini adalah sesuatu yang menggugah darah mereka. Ketulusan dan kegigihan Long Chen telah memenangkan kekaguman mereka. Mulai hari ini, di antara puluhan ribu orang di sini, termasuk penguasa alam sembilan batas, ada satu nama lagi di hati mereka. Nama itu adalah Long Chen. Di tiga wilayah dan sembilan batas, tidak banyak orang yang cocok dengannya. Terutama saat dia berubah ke bentuk naga, kekuatan dan auranya tak tertandingi. Apa yang akan dilakukan Long Chen selanjutnya? Dia tidak ingin membawa Lingqi pergi. Menurut Long Chen, sekarang setelah dia mencapai tujuannya, lebih penting bagi mereka untuk menghadapi malapetaka yang akan datang bersama-sama. Oleh karena itu, dia harus menyelesaikan satu hal terlebih dahulu. Ketika Master Pedang Lingwu mendorong Lingxi dengan ekspresi gembira di wajahnya, Long Chen berdiri di depannya. Apa? Kau sudah menang. Bahkan empat penguasa pedang agung bukanlah tandinganmu. Istana Kaisar Roh Pedangku tidak ada apa-apanya bagimu. Kau masih ingin membunuhku untuk melampiaskan amarahmu. Kata penguasa pedang Lingwu dengan suara gemetar. Tidak pernah ada seorang pun yang memaksanya ke keadaan seperti itu sebelumnya. Pada saat itu hatinya sedang kacau balau dan dia tidak bisa tenang. Kerumunan menjadi tegang. Long Chen telah menjadi pahlawan di antara manusia. Apakah dia benar-benar akan membunuh penguasa pedang Lingwu? Dengan niat membunuh yang begitu kuat, dia telah membunuh Wang Chen sebelumnya, jadi dia mungkin akan melakukan hal yang sama sekarang. Namun, mereka telah meremehkan niat membunuh Long Chen. Long Chen menggelengkan kepalanya dan memegang tangan Lingqi. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan sungguh-sungguh, ada banyak kesalahpahaman di antara kita. Biar aku jelaskan. Ketika dia berbicara sampai di titik ini, dia melirik Lingqi dalam-dalam dan berkata, kamu tentu tahu bahwa aku mencintai Lingqi, dan aku akan melindunginya. Tidak seorang pun boleh menyentuhnya sama sekali. Namun, aku tidak mencoba mengambil putrimu. Aku hanya berharap kamu dapat memperlakukannya dengan baik dan mengesampingkan apa yang disebut misimu sebagai Kaisar Jiwa Pedang. Bukankah itu akan lebih baik? Si kecil akan tetap menjadi Kaisar Agung Roh Pedang dan melindungi Istana Kaisar Roh Pedang. Hanya saja kenangannya akan berbeda. Situasi ini memang jauh lebih baik daripada Longchen membawa pergi Lingqi. Master Pedang Lingwu mencibir, Bocah, apa maksudmu dengan ini? Melihat ayahnya masih tenggelam dalam rasa sakit karena kegagalan, Lingqi mengambil alih. Dia menatap ayahnya dengan lembut dan berkata, dia hanya tidak ingin aku kehilangan ingatanku. Dia tidak ingin kita melupakan satu sama lain. Jika aku benar-benar reinkarnasi dari Kaisar Jiwa Pedang, mengapa aku harus mewarisi ingatan masa laluku? Bukankah lebih baik bagiku untuk menjadi diriku yang baru? Kamu bisa menerima Longchen, dan keluarga kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Baik itu Istana Kaisar Roh Pedang atau Istana Kaisar Beladiri Sejati, keduanya akan menjadi lebih kuat. Ibu dan aku juga akan hidup bahagia. Kenapa kamu harus keras kepala seperti itu? Kata-kata Lingqi sangat tulus. Air mata di matanya membuat Master Pedang Lingwu merasa kehilangan untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Bai Yu Yun dengan gembira berjalan ke sisi Lingqi. Keduanya sama-sama cantik, dan mereka membentuk pemandangan yang unik. Lingwu, kau sudah gagal. Kau tidak punya pilihan lain. Dulu, kau mengandalkan kekuatan dan wewenang untuk mengendalikan segalanya. Namun hari ini, kau juga menemukan bahwa hidup si R bukan lagi sesuatu yang bisa kau kendalikan. Bahkan empat ahli Pedang Agung pun tidak bisa mengendalikannya. Aku menyarankanmu untuk bertobat untuk terakhir kalinya. Aku tahu kau mencintai putrimu. Apakah kamu masih belum bangun? Di satu sisi, Longchen yang menekannya. Di sisi lain, istri dan putranya yang menatapnya dengan penuh harap. Lingwu menghadapi tekanan besar dan hampir menjadi gila. Lingwu, menyerahlah, kata Master Pedang Linghua tiba-tiba. Master Pedang Langit Kerajaan dan Master Pedang Langit Iblis pun memasang ekspresi tak berdaya. Selama ini, Master Pedang Lingwu adalah orang yang paling gigih. Namun sekarang, bahkan dia telah dikalahkan. Ayah, jika ayah bersedia menyelamatkan nyawaku, aku berjanji akan tetap mencintai ayah seperti sebelumnya. Oke. Kata Lingki dengan air mata di matanya. Hal ini akhirnya membuat Master Pedang Lingwu merasa bersalah dan sedih. Lupakan saja, lupakan saja. Aku sudah tidak berdaya untuk mengubah apapun. Ini bukan lagi duniaku. Kalian boleh melakukan apapun yang kalian mau. Kami, empat ahli pedang agung, tidak lagi mampu mengikuti perintah Kaisar. Ini adalah dosa kami. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mempersembahkan segalanya kepada Istana Kaisar Roh Pedang. Hanya dengan begitu kami akan mampu menghapus dosa-dosa kami. Setelah berkata demikian, Sang Master Pedang Lingwu tampak jauh lebih tua. Tiga pendekar pedang lainnya hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Jika bukan karena kekuatan Longchen yang terlalu besar, mereka pasti tidak akan membuat pilihan ini. Mendengar perkataan Master Pedang Lingwu, Lingki dan putrinya akhirnya menangis bahagia. Mungkin mereka bisa kembali ke masa ketika Lingki masih muda dan memiliki keluarga yang bahagia. Meskipun Master Pedang Lingwu keras kepala dan tidak masuk akal, dia bukanlah orang jahat. Longchen telah merusak rencananya berkali-kali, jadi wajar saja jika dia memiliki niat membunuh yang kuat. Longchen juga telah membuat Master Pedang Lingwu membayar harganya hari ini dan sepenuhnya tunduk padanya. Tuan Longchen murah hati dan tidak menaruh dendam terhadap ayah mertuanya. Jika orang lain yang hampir membunuhnya berkali-kali, Longchen pasti tidak akan membiarkan mereka hidup. Dia sangat bahagia untuk Lingki. Dia gadis yang baik dan pasti tidak ingin melihat keluarganya hancur. Longchen sangat iri pada Lingki. Dia sekarang sendirian, tetapi dia memikul tugas yang diberikan ayahnya. Kalau begitu, keluarkan ingatan Kaisar Jiwa Pedang. Longchen tidak melupakan hal ini. Selama ingatan pihak lain masih ada, dia tidak akan bisa tenang. Dia hanya bisa menghancurkannya. Mendengar ini, hati empat Master Pedang Agung menegang. Meskipun mereka sudah menyerah, benda-benda yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Jiwa Pedang adalah benda-benda suci bagi mereka. Jika Longchen menghancurkannya, bagaimana mereka akan menjawab Kaisar Agung Jiwa Pedang? Melihat ekspresi gugup mereka, Longchen berkata, kalian terus mengatakan bahwa Lingki adalah reinkarnasi dari Kaisar Jiwa Pedang, Ling Su. Sekarang Kaisar Jiwa Pedang yang sebenarnya berdiri di hadapan kalian, mengapa kalian masih memerlukan beberapa kenangan masa lalu? Sebagai empat ahli pedang, tidak bisakah kalian memahami hal ini? Orang harus melihat ke depan. Walau begitu, itu tetap saja ingatan Kaisar Jiwa Pedang. Biarkan aku mengatakan beberapa patah kata. Tepat pada saat itu, Kaisar Zen Wu yang pendiam tiba-tiba berbicara. Semua orang menjadi tenang. Kaisar Zen Wu berkata, biarkan Ling Su keluar. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Kata-kata ini membuat semua orang bingung. Apa maksudnya dengan meminta Ling Su keluar sebentar? Kaisar, apa maksudmu? Master Pedang Ling Wu menggertakkan giginya dan bertanya, menahan luka-lukanya. Biarkan dia keluar. Kau akan mengerti. Jangan khawatir, aku akan memberimu penjelasan. Perkataan Kaisar Zen Wu berbobot. Master Pedang Ling Wu melotot ke arah Longchen dengan penuh kebencian. Longchen melambaikan tangannya, membawa Ling Si bersamanya saat ia mundur agak jauh dari Ling Wu Swordmaster. Baru pada saat inilah Ling Wu Swordmaster merasa rileks. Ia berlutut dengan hormat di tanah dan mengangkat tangannya. Secara bertahap, bola cahaya seputih salju muncul di telapak tangannya. Bola cahaya itu memancarkan cahaya berkabut, dan kabut membubung ke udara. Di tengah bola cahaya itu, tampak seorang wanita cantik menari di dalamnya. Ling Su, lama tidak bertemu, Sapa Kaisar Zen Wu dengan suara rendah. Di dalam bola cahaya itu, tubuh wanita cantik yang menari itu perlahan berhenti. Suara yang sedingin air terdengar di telinga semua orang. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Kau bersembunyi di dalam instrumen doktrin itu, bukan. Kata wanita itu. Empat master pedang agung tercengang. Mereka terkejut karena mereka belum pernah mendengar bola cahaya itu bisa berbicara. Kaisar agung jiwa pedang berkata bahwa itu adalah bola ingatan dan itu hanyalah bola ingatan. Karena itu adalah ingatan, bagaimana mungkin ia bisa berbicara. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa itu bukan kenangan sama sekali. Lalu, apa itu? Kaisar Zen Wu tersenyum pahit dan berkata, aku seharusnya sudah mati sejak lama. Wanita dalam bola cahaya itu menundukkan kepalanya dan berkata, apa yang terjadi hari ini benar-benar di luar dugaanku. Aku melihat semuanya. Kau benar. Tak seorang pun dapat melawan jalan surgawi. Yang kumiliki hanyalah mimpi indah tentang kelahiran kembali. Sepertinya aku salah. Kaisar, apa yang terjadi? Master pedang lingwu berlutut di tanah dan bertanya dengan tatapan kosong. Kaisar jiwa pedang menghela nafas dan berkata, Lingwu, ini berat untukmu. Hari ini, aku melihat mereka berdua bertarung demi cinta. Aku tahu bahwa aku telah berdosa besar. Aku tidak memenuhi syarat untuk menerima pemujaanmu. Metode reinkarnasi rahasia dibuat olehku. Itu tidak ada. Aku tidak ada hubungannya dengan Lingki. Akulah yang menanamkan darah Dewi Murni di dalam dirinya. Aku hanya ingin menggunakan dao integrasi jiwa untuk menempati tubuhnya pada hari darah Dewi Murni dibangkitkan. Ini bukan ingatanku. Ini adalah sisa-sisa roh purbaku. Apa? Kempat pendekar pedang itu tercengang. Kaisar Zenwu pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Metode reinkarnasi rahasia itu palsu. Jika Kaisar jiwa pedang berhasil, Lingki pasti benar-benar mati. Longchen ketakutan saat mendengar ini. Untungnya, dia berhasil. Kalau tidak, dia akan menyesalinya seumur hidup. Sungguh hari yang berbahaya. Perkataan Kaisar jiwa pedang merupakan pukulan telak bagi Master Pedang Lingwu. Semua orang memahami kebenarannya. Lingwu, maafkan aku. Aku mengejar keabadian. Oksesiku terlalu kuat. Kau hampir mengorbankan putrimu sendiri. Aku sudah menyerah. Jangan khawatir. Aku sudah lama mati. Jiwa primordialku terpelihara berkat harta karun ini. Namun, aku tidak punya banyak waktu lagi. Di masa depan, Lingki akan menjadi Kaisar jiwa pedang yang baru. Kempat ahli pedang akan mendukungnya dan meningkatkan prestis seistana Kaisar jiwa pedang. Pada titik ini, Kaisar Agung jiwa pedang memandang dunia dengan penuh kegilaan. Orang tua, saya permisi dulu. Kaisar Agung jiwa pedang lingsu menatap tajam Kaisar Agung Zenwu. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Kaisar Zenwu tersenyum pahit. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di antara mereka. Sosok Kaisar jiwa pedang mulai menghilang. Bola cahaya juga mulai mencair. Lingwu masih linglung ketika menyadari bahwa benda di tangannya telah menghilang. 1602. Kaisar jiwa pedang telah pergi. Demi mengejar keabadian, seorang wanita menjadi gila dan paranoid. Namun pada akhirnya, karena alasan yang tidak diketahui, dia dengan tenang menyerah. Mungkin hanya Kaisar Zenwu sendiri yang mengetahui alasannya. Setelah menyaksikan pemandangan ini, hati setiap orang dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Sudah waktunya pertunjukan ini berakhir. Longchen benar-benar merasa lega. Mulai hari ini, Lingki adalah istrinya. Dia juga aman, dan karena darah Dewi murni, dia akan segera memiliki potensi besar. Baru pada saat inilah Longchen menghela nafas lega dan menyambut datangnya kebahagiaan. Ketika Kaisar jiwa pedang menghilang, pendekar pedang lingwu dan tiga pendekar pedang lainnya akhirnya meneteskan air mata. Mereka saling memandang dan merasakan kesedihan yang sama. Mereka semula mengira bahwa mereka melakukan ini demi istana raja dan demi keadilan, tetapi Kaisar jiwa pedang telah berbohong kepada mereka. Mereka tentu saja tidak bisa membenci Kaisar jiwa pedang, tetapi mereka juga tidak bisa membenci Lingki dan Longchen. Ini hanyalah pertunjukan takdir, dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Untungnya, karena kemunculan Longchen, pertunjukan ini dihentikan, dan semuanya sempurna. Sang ahli pedang lingwu berjuang untuk berdiri. Dia benar-benar merasa bahwa dia tidak punya muka untuk melihat Lingksi atau Baiyuyun. Pada saat ini, martabat dan statusnya telah sepenuhnya lenyap. Terlebih lagi, dia kalah dari orang yang disukai putrinya. Hal ini membuatnya merasa sangat malu. Dia mengira istri dan putrinya akan membencinya, tetapi dia tidak menyangka mereka akan mendukungnya saat ini. Pendekar pedang lingwu mengangkat kepalanya karena malu, tetapi dia melihat bahwa Lingki dan Baiyuyun sama sekali tidak menyalahkannya. Mereka masih memperlakukannya sebagai ayah dan suami. Saya salah. Saya salah. Mohon maafkan saya. Pendekar pedang lingwu berani bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pada saat ini, ia telah merendahkan statusnya dan martabat keluarganya. Ayah, jika ayah bersedia membantuku, aku akan memaafkanmu. Riasan di wajah Lingki sudah lama terhapus oleh air matanya. Meski begitu, dia tampak lebih cantik karena adanya kebahagiaan. Semua kekhawatirannya telah hilang, dan dia telah kembali ke dirinya yang dulu nakal saat bersama Longchen. Ini adalah hasil dari lenyapnya penekanan dalam hatinya. Kebahagiaan datang diam-diam seperti ini. Ada apa? Tanya Master Pedang Lingwu dengan tatapan kosong. Bantu aku dan Chen menggelar upacara pernikahan, ucap Lingki liri dengan rona merah di wajahnya. Pada saat itu, dia melepaskan Master Pedang Lingwu dan datang ke sisi Longchen. Perpaduan sempurna antara pria berbakat dan wanita cantik. Melihat mereka berdua, kebahagiaan di mata Lingki, dan wajah Longchen yang penuh tekat, Lingwu Swatmaster merasa bahwa ia harus memulai hidupnya yang baru, meskipun ia tidak sanggup melakukannya. Oleh karena itu, ia menganggup dengan berat dan menyetujui persyaratan Lingki. Kekebalan Longchen hari ini adalah romansa terbesar bagi Lingki. Oleh karena itu, dia tidak meminta panggung mega atau kursi sedan pengantin. Dia hanya meminta Master Pedang Lingwu dan Bai Yu Yun untuk duduk di kursi kehormatan. Kemudian, dia dan Longchen akan memegang sepotong sutra merah, yang merupakan pita pernikahan. Setelah sepuluh tahun, akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk menikah. Mereka dikelilingi oleh semua ahli yang tak tertandingi di tiga wilayah dan sembilan dunia. Di depannya, Bai Yu Yun menahan tangis bahagia sambil menatap putri dan menantunya. Ahli Pedang Lingwu mengangkat kepalanya dan berpura-pura sangat bermartabat, tetapi dia tidak berani melihat ke arah Longchen. Tunggu. Longchen berkata sebelum mereka bersiap menjalani upacara pernikahan. Semua orang penasaran. Apa yang akan dia lakukan? Setelah beberapa saat, Longchen meletakkan kursi lain tidak jauh dari Master Pedang Lingwu. Ayah, aku akan menikah. Longchen berkata dalam hatinya. Kemudian, dia kembali ke tempat duduknya dan memegang tangan Lingki yang lembut. Sujud pertama pada langit dan bumi. Di bawah pimpinan pembawa acara, keduanya pun merampungkan upacara pernikahan. Mulai saat ini, mereka resmi menjadi suami istri di hadapan semua orang. Ketika langkah terakhir selesai, Lingki membuang pita pernikahan di tangannya dan melemparkan dirinya ke pelukan Longchen. Dia tidak menangis atau membuat keributan. Dia hanya merasakan kehangatan tubuhnya. Ini adalah momen paling bahagia dalam hidupnya, dan dia tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Apalagi yang lebih baik daripada merasakan detak jantung satu sama lain di depan umum. Setelah keluar dari pelukan Longchen, Lingki menggigit bibirnya dan menatap Longchen dengan matanya yang indah. Dia berkata dengan suara lembut, Chen, apakah kamu masih ingat ketika kita berada di wilayah kerajaan 10.000? Aku katakan bahwa aku akan menikahimu. Bagaimana Longchen bisa melupakan ini? Sudah 10 tahun berlalu. Demi hari ini, untuk memeluk Lingki secara terbuka di depan semua orang, mereka berdua telah bekerja keras selama 10 tahun. Akhirnya, mereka telah menuai kebahagiaan hari ini. Melihat mereka bersandar satu sama lain, bahkan Bai Yu Yun tidak dapat menahan air mata. Mengapa kamu menangis di saat yang membahagiakan seperti ini? Tanya pendekar pedang lingwu dengan nada meremehkan. Bai Yu Yun menatapnya dengan aneh dan berkata, Putriku sudah menikah. Bagaimana mungkin aku tidak menangis saat melihatnya bahagia? Bagaimanapun, Putriku lebih cakep daripada aku. Dia lebih pandai mencari suami daripada aku. Sang Master Pedang Lingwu terdiam. Longchen masih ingat sesuatu lainnya. Ketika dia telah menyelesaikan urusan pribadinya dan menuntaskan segalanya, tibalah waktunya bagi Kaisar Agung Zenwu untuk mengumumkan masalah penting yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa penting Lingki, dia hanyalah bagian kecil dari dirinya. Bencana tiga domain dan sembilan alam adalah hal yang nyata. Sementara Longchen mempertaruhkan nyawanya, dia juga berusaha sekuat tenaga agar keputusan dan tindakannya tidak menyebabkan runtuhnya tiga domain dan sembilan alam. Pada akhirnya, dia berhasil. Dia berhasil membawa pulang kecantikan itu dan memenuhi keinginannya yang telah lama dipendam selama sepuluh tahun. Cintanya pada Lingki sangat dalam, tetapi selain Lingki, dia memiliki banyak hal penting lainnya yang harus dilakukan. Itu semua adalah tanggung jawabnya. Lingki adalah gadis yang baik. Dia hanya akan bertarung berdampingan dengan Longchen. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah mengganggu Longchen. Mereka telah menghabiskan waktu sepuluh tahun hanya untuk momen ini bersama. Mulai sekarang, mereka tidak akan pernah terpisahkan. Lingki juga telah tumbuh dewasa. Dia bukan lagi anak kecil seperti dulu. Dia akan menjadi kaisar agung jiwa pedang. Dia memiliki bakat dan kekuatan yang hebat. Dia akan menjadi tangan kiri dan kanan Longchen, sama seperti Mo Xiaolang. Longchen memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya untuk rakyat biasa ketika cintanya kepada seorang pria dan seorang wanita memiliki hasil terbaik. Bukan hanya bagi dunia, tetapi juga bagi yang lincin yang masih berada di kerajaan sucinya. Selama dia tidak hidup kembali, Longchen tidak akan pernah merasa damai. Terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Aku akan menceritakannya lebih rincin nanti. Raja datang ke Istana Raja Jiwa Pedang hari ini untuk mengumumkan sesuatu yang lebih penting. Mari kita tenang dulu. Setelah upacara, Longchen berbisik di telinga Lingqi. Mem, selama Chen tidak meninggalkanku, selama kamu tetap di sisiku, apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu dan membantumu. Aku akan patuh, Lingqi masih diliputi kebahagiaan. Hari ini adalah momen terindahnya. Longchen tersenyum. Ketika wajah wanitanya dipenuhi dengan kebahagiaan, dia merasa puas dan bangga. Ini berarti dia kuat dan penuh perhatian. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Longchen. Bagaimanapun juga, dia telah membawa begitu banyak kejutan bagi semua orang. Longchen tiba-tiba berkata, terima kasih atas berkat dari semua orang. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan melakukan yang terbaik untuk melayani tiga wilayah dan sembilan alam. Sebenarnya, Raja Berdaulat datang ke sini hari ini karena dia memiliki masalah yang lebih penting untuk didiskusikan dengan semua orang. Sebelumnya, saya memiliki masalah pribadi dan mengganggu diskusi semua orang. Saya benar-benar minta maaf. Perkataan Longchen membingungkan semua orang. Apa yang dimaksud dengan hal penting itu? Hanya penguasa alam bayangan tertinggi yang tahu. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Kaisar Zenwu. Ternyata Kaisar Zenwu tidak datang ke sini hanya untuk membantu Longchen melamarnya. Mendengar perkataan Longchen, tatapan mata lelaki berambut perak dari alam Roh Yuan Kuno tampak tajam, namun ia segera menyembunyikannya. Pada saat ini, Kaisar Zenwu berkata dengan tenang, karena semua orang telah berkumpul di sini, aku akan memberitahu semua orang tentang bencana besar yang akan dialami tiga domain dan sembilan alam pada tahun depan sehingga semua orang dapat bersiap. Demi nama baikku, aku bersumpah bahwa semua yang kukatakan hari ini adalah benar. Tidak ada kepalsuan. Lingwu, biarkan murid-murid istana Kaisar Roh Pedang pergi terlebih dahulu. Melihat Kaisar Zenwu begitu serius, pendekar Pedang Lingwu segera memerintahkan puluhan ribu murid untuk pergi terlebih dahulu. Mereka yang bisa bertahan setidaknya berada di alam kesengsaraan Nirvana ketika. Kepala istana naga iblis tampaknya telah menebak sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa, Yang Mulia, bolehkah saya bertanya apa sebenarnya yang bisa disebut Malapetaka? Dia adalah ahli yang paling dekat dengan neraka abadi. Mata Kaisar Zenwu tampak serius saat dia berkata dengan suara yang jelas, Aku harus mulai dari apa yang terjadi padaku di kota orang yang disalimi. Di antara mereka yang hadir, hanya Longchen dan aku yang pernah berinteraksi dengan penguasa kota orang yang disalimi. Aku yakin bahwa setelah aku keluar dari kota orang yang disalimi, aku menjadi jauh lebih kuat. Aku yakin kalian semua tahu tentang legenda itu. Penguasa kota orang-orang yang disalimi. Bagi kebanyakan orang, ini adalah nama yang samar. Penguasa kota orang-orang yang disalimi adalah seorang tawanan alam suci abadi. Ia dikirim ke alam bawah dan tubuhnya dipotong-potong dan disegel. Ia mungkin merupakan sosok yang sangat berkuasa di alam suci abadi saat ia masih hidup. Kaisar Zenwu perlahan menjelaskan semua yang diketahuinya dari awal. Ini termasuk faksi yang didirikan oleh para leluhur dari tiga alam dan sembilan alam di alam dewa abadi, mengalahkan penguasa kota kematian tragis, menyegel hati penguasa kota kematian tragis di Istana Kaisar Bela Diri Sejati, dan peristiwa besar terbaru, kematian 80 juta warga sipil di dunia iblis yin tertinggi. Kekuatan-kekuatan besar telah mendengar tentang ini, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia ingin menyerap kekuatan hidup 100 juta orang untuk mendapatkan kembali penglihatannya. Aku sendiri yang meniup salah satu matanya. Ini benar sekali. Jika aku berbohong, aku akan mati dengan mengerikan. Long Chen juga menceritakan pengalamannya sendiri. Dia telah berinteraksi paling banyak dengan penguasa kota yang disalahkan, dan banyak dari pertemuannya tidak dapat dibuat-buat. Bahkan penguasa alam bayangan tertinggi, Ye Guyu, mengakui bahwa masalah ini benar. Benar-benar datang. Ekspresi penguasa Istana Naga Iblis tampak serius. Aku sudah menduganya saat para hantu di neraka abadi mengamuk. Aku tidak menyangka itu benar. Aku tidak tahu seberapa kuat City Lord of Doronget setelah kelahirannya kembali, tetapi fakta bahwa ia dapat mengubah sejumlah besar warga sipil menjadi hantu saja sudah menjadi mimpi buruk bagi kami. Kalau keadaan sudah gawat, bukan tidak mungkin masyarakat akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Ekspresi semua orang berubah. Besok, volume ke-23 akan dirilis. Pada tanggal 9, yang jatuh pada hari Senin, saya harap semua orang dapat membantu si gila meraih tempat pertama. Ini adalah posisi yang belum pernah saya capai dalam hidup saya. Minggu ini, saya naik dari posisi ke-7 ke posisi ke-3. Posisi pertama dan kedua adalah yang paling penting, tetapi jika saya bisa mencapai posisi ke-3, mengapa saya tidak bisa mencapai posisi pertama? Untuk pertempuran ini, saya mungkin memilih untuk merilis sebanyak mungkin bab pada hari Senin. Saya mengundang semua orang untuk membantu saya dalam pertempuran ini dengan ketulusan yang sebesar-besarnya. Anda dapat suka klik beberapa kali lagi, kirim bunga. Yang terpenting, saya berharap agar pada hari Senin, semua pembaca bajakan dapat mencapai 17 ribu eksemplar dan membaca versi asli gratis untuk membantu saya dalam pertempuran ini. Lengkapi momen bersejarah ini. Kemuliaan dan kemuliaan ras naga adalah motivasi kerja keras saya. Aku naga berdarah panas, dan aku tidak ingin terikat oleh air dangkal. Selama kamu bersedia membantuku, aku akan bekerja keras untuk berubah. Dengan usaha dan upaya terbesarku, aku akan menyumbangkan cerita fantasi klasik dan menjadikan si gila sebagai dewa. 1603. Tidak ada satupun pembudidaya yang hadir meragukan kata-kata Kaisar Zenwu. Ketika mereka mengetahui semua informasi tentang penguasa kota yang dizalimi, ekspresi semua orang berubah lebih berat dari sebelumnya. Sebelumnya, itu adalah pertempuran antara Longchen dan Istana Kaisar Rokodang. Namun, sekarang, api perang dan bencana yang tak dapat dijelaskan telah menyebar ke semua orang. Jika Kaisar Zenwu tidak memberitahu mereka sebelumnya, tak seorang pun dari mereka akan tahu bahwa tiga wilayah dan sembilan alam akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi selama ratusan ribu tahun. Banyak orang akhirnya mengerti mengapa Kaisar Agung Zenwu tidak membantu Longchen sebelumnya. Dalam hati Kaisar Agung Zenwu, orang-orang di dunia lebih penting. Oleh karena itu, dia tidak ingin merusak hubungannya dengan Istana Kaisar Rokodang. Berkat kinerja Longchen yang luar biasa, Istana Kaisar Beladiri Sejati dan Istana Kaisar Rokodang tidak lagi memiliki dendam satu sama lain. Bahkan, hubungan mereka hanya akan semakin baik di masa depan. Ye Guyu adalah orang yang pernah mengalami bencana itu secara langsung. Oleh karena itu, saat ini, beberapa penguasa wilayah yang berhubungan baik dengannya sedang menanyakan rincian tentang 80 juta kematian tersebut. Ekspresi semua orang tampak berat saat mereka berdiskusi. Dalam sekejap, Awan suram menyelimuti kepala semua orang. Longchen. Tiba-tiba, suara Master Pedang Lingwu terdengar. Longchen menoleh. Dia ingin bertanya ada apa, tetapi dia tidak tahu bagaimana memanggilnya. Dia baru saja memukulinya, bagaimana dia bisa memanggilnya ayah mertua. Apakah menurutmu jika diberi penguasa kota-kota yang dirugikan, dia akan benar-benar tidak masuk akal dan menghancurkan tiga wilayah dan sembilan alam? Apakah menurutmu dia akan memperlakukan faksi lain seperti dunia iblis yin tertinggi? Longchen mengangguk. Aku sudah beberapa kali bertemu dengannya. Dia orang gila yang ingin membalas dendam. Aku menyegel hatinya di kerajaan ilahiku. Karena itu, selama aku tidak mendapatkan hatinya, aku rasa dia tidak akan menyerah. Begitu dia mendapatkannya, dia mungkin akan membawa malapetaka yang lebih besar bagi kita. Berita dari hati penguasa kota-kota yang dirugikan membuat semua orang semakin mengagumi Longchen. Tindakan yang baik dan benar seperti itu, serta keberanian untuk memikul tanggung jawab, membutuhkan banyak keberanian. Namun, sebelum Longchen memiliki kekuatan seperti sekarang, dia telah mengaitkan nasib semua makhluk hidup di dunia dengan dirinya sendiri. Mendengar ini, pendekar pedang lingmu menggertakkan giginya dan akhirnya berkata, aku tarik kembali perkataanku sebelumnya. Kau memang pemuda yang mengagumkan. Aku harap dendam kita sebelumnya bisa dilupakan. Jika tiga wilayah dan sembilan alam akan hancur, kurasa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersatu. Kalimat terakhir ditujukan kepada orang banyak. Master pedang lingmu telah pulih dari keterkejutannya sekarang dan mengembalikan penampilannya yang cakep. Dia melihat sekeliling. Bahkan kenam kaisar iblis mengerutkan kening ketika mendengar berita itu, dan sedang mendiskusikan cara menghadapinya dengan suara pelan. Kaisar Agung Zenwu berkata, apa yang ingin dikatakan lingmu adalah persis apa yang ingin kukatakan. Hari ini, kita semua berkumpul di sini untuk menyampaikan pendirian kita. Jika penguasa kota yang dizalimi benar-benar membawa kehancuran bagi semua kekuatan di tiga wilayah dan sembilan alam, apakah kalian semua bersedia bersatu dan menghadapi bencana ini bersama-sama? Master pedang lingmu menganggup dan berkata, masalah pribadi adalah yang terpenting. Istana Kaisar Roh Pedangku, sebagai salah satu dari tiga istana kaisar, bersedia mengesampingkan semua dendam kami untuk sementara waktu demi menghadapi musibah ini. Kaisar Agung adalah seseorang yang saya hormati dan tidak akan pernah bercanda tentang hal seperti ini. Oleh karena itu, saya percaya bahwa malapetaka ini memang sudah dekat. Long Chen sangat gembira karena Master Pedang Lingmu mempunyai pemikiran seperti itu. Chen, Lingqi menatapnya dengan khawatir. Ada apa? Apakah hatinya benar-benar ada di kerajaan ilahimu? Seberapa berbahayakah itu? Tanya Lingqi lembut. Long Chen tersenyum dan berkata, bahaya macam apa yang belum pernah kuhadapi? Ini adalah musuh yang harus kulawan sampai mati. Bahkan tanpa hati, dia tetap ingin menyingkirkanku. Aku bukan lagi diriku yang dulu. Jangan khawatir. Oh, aku mengerti maksudmu. Kau adalah seseorang yang kuhormati. Kau memiliki rasa tanggung jawab dan integritasmu sendiri. Aku hanya berharap aku dapat membantumu dengan kerja kerasmu, dan tidak membiarkanmu berjuang sendiri setiap saat. Si kecil juga sangat baik. Lingqi menggembungkan pipinya dan berkata dengan serius. Penampilannya yang imut membuat orang ingin menciumnya. Sementara Long Chen dan Lingqi berbicara, para ahli bela diri dari 12 vaksi menyatakan pendirian mereka satu demi satu. Tidak seorang pun mengira bahwa Kaisar Agung Zen Wu sedang bercanda, jadi mereka sudah membuat pengaturan dengan sangat serius. Tiba-tiba, dia mendapati seseorang sedang menatapnya. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah penguasa alam dari domen roh Yuan Kuno. Dia adalah seorang pria berambut perak dengan penampilan yang aneh. Kekuatannya berada pada tahap akhir kesengsaraan Nirvana keempat. Dia pasti sangat kuat. Pria berambut perak itu mengalihkan pandangannya dengan sangat tenang. Ia dipenuhi kekhawatiran dan terus berdiskusi dengan yang lain. Kakak, ketika aku kembali, aku akan berbicara dengan Kaisar Desolation tentang masalah ini dan membiarkannya berpartisipasi. Istana Kaisar Desolation sangat kuat dan akan sangat membantu. Mos Xiaolang sudah berada di sisi Long Chen. Dia tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi. Meskipun Istana Kaisar Desolation lebih kuat, mereka juga saling bergantung. Ketika kekuatan lain dihancurkan, akan sulit bagi mereka untuk sendirian, kata Long Chen. Saya mengerti. Saat mereka sedang mengobrol, Xiaolang bertanya lagi, mengapa aku tidak melihat Kiten keluar untuk membuat keributan. Mos Xiaolang tidak tahu tentang Kiten, dan Long Chen juga tidak ingin menyebutkannya. Dia tersenyum dan berkata, dia sekarang berwujud manusia, tetapi dia meninggalkanku dan pergi bermain sendiri. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kita bertiga bersaudara berkumpul. Mos Xiaolang sangat percaya pada kata-kata Long Chen. Namun tiba-tiba, pedang-pedang di luar Istana Dewa Pedang mulai rusuh. Keempat pendekar pedang itu segera menjadi waspada dan berkata, seseorang mencoba menyerbu Istana Dewa Pedangku. Siapa ini? Master Pedanglingu berkata, ada formasi besar lautan pedang segudang di luar Istana Dewa Pedangku. Sangat mustahil bagi mereka yang berada di bawah level 3 alam kesengsaraan kelahiran kembali untuk masuk. Jadi, siapa yang berani masuk tanpa izin ke Istana Dewa Pedangku? Begitu suara Master Pedanglingu menghilang, bayangan ilusi dengan cepat menerobos formasi laut pedang triliun dan muncul di depan semua orang. Semua orang melihatnya dan melihat bahwa itu adalah seorang pria muda. Dia sangat muda, bahkan lebih muda dari Wen Ren Xi. Dia memiliki sedikit lemak bayi dan tampak seperti bajingan. Namun, dia mengerutkan kening saat ini. Anak kucing. Long Chen tercengang. Dia tidak menyangka orang ini akan muncul begitu dia menyebutkannya. Itu Kiten. Mosia Olang tertegun sejenak. Bagaimana bisa pria malas dan nakal ini menjadi begitu? Imut. Anak anjing hitam. Kiten terkejut. Dia tidak menyangka Mosia Olang juga akan ada di sini. Dia menatap Long Chen dan Mosia Olang dengan sangat terkejut, dan berkata dengan marah, energi kelahiran kembali kalian berdua setara dengan ahli alam kesengsaraan kelahiran kembali tingkat 4, namun kalian benar-benar memberiku transformasi naga. Leluhurku. Itu terlalu cepat. Itu terlalu mengejutkan. Setelah itu, dia bahkan lebih terkejut ketika melihat Lingki. Dia berkata, kamu bahkan memeluk seorang wanita cantik. Sepertinya aku sudah terlambat. Kempat pendekar pedang dan Wang Chen itu dikalahkan oleh kalian berdua, kan? Apakah pantat mereka masih baik-baik saja? Begitu orang ini tiba, dia banyak bicara. Long Chen mendapati mulutnya sangat cepat. Sepertinya dia telah pulih dari kejadian sebelumnya dan kembali ke sifat aslinya. Melihat bahwa dia adalah teman Long Chen, para seniman bela diri yang hadir tidak peduli dan melanjutkan percakapan mereka. Melihat Kiten telah kembali ke penampilan aslinya, Long Chen sangat senang. Dia sudah lama tidak berurusan dengan orang ini. Pada saat ini, kekuatannya telah melonjak. Dia meraih Kiten di tangannya dan berkata sambil tersenyum, kamu cukup berat. Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Hari ini adalah hari besarku. Mengapa kamu belum datang? Sejujurnya, aku, aku pergi untuk menyiapkan hadiah untukmu. Itu sebabnya aku terlambat. Kata Kiten dengan canggung. Kemudian dia segera berkata kepada Lingki, Halo, kakak Ipar. Kakak Ipar sangat baik. Kakak Ipar sangat manis. Ah tidak. Kenapa kamu tidak menjaga suamimu? Kamu menindas anak laki-laki tampan di bawah umur lagi. Lingki tertawa. Meskipun orang ini memiliki sedikit konflik dengan Long Chen, kepribadiannya tidak dapat diubah. Dia seperti anjing yang tidak dapat mengubah kebiasaannya memakan kotoran. Hentikan. Mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting. Mo Xiaolang tersenyum lembut. Ketika mereka bertiga bersama, Mo Xiaolang relatif pendiam. Dia setia kepada Long Chen, tetapi dia membuat Kiten patuh. Kita tidak bisa membiarkan orang yang kabur dari rumah ini pergi begitu saja. Katakan padaku, di mana hadiah yang kau bilang telah kau persiapkan sebelumnya. Long Chen mencubit wajahnya yang tembam dan mengancam. Aku benar-benar siap. Aku sudah menyiapkan pesan. Kata anak kucing itu sambil meronta dan mengacungkan cakarnya. Apa? Long Chen melepaskannya. Karena dia melihat keseriusan di mata Kiten. Dia akan pergi ke neraka abadi. Dia pasti mendapatkan sesuatu dengan datang ke sini hari ini. Ahem. Semuanya? Harap diam. Kiten terbatuk dua kali. Aura mendominasinya keluar. Kerumunan itu tidak memandangnya dan terus berdiskusi. Saya punya berita tentang langkah selanjutnya dari City Lord of Doronget. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik. Kata-kata Kiten bagaikan bom berat, menyebabkan semua orang menatapnya. Long Chen tahu bahwa meskipun orang ini ceroboh, dia masih akan menyelesaikan segala sesuatunya dengan benar. Katakan saja, kata Long Chen. Dipantau oleh begitu banyak orang kuat, Kiten tiba-tiba menjadi heroik dan berkata, Setelah penyelidikan dan pengamatanku di neraka abadi, aku tidak ragu untuk masuk jauh ke wilayah musuh dan mempertaruhkan nyawaku. Akhirnya aku menemukan langkah selanjutnya dari rencana penguasa kota yang disalimi adalah menjadikan sepuluh raja hantu agung menjadi ahli yang mirip dengan tahap awal kesengsaraan Nirwana keempat, atau bahkan lebih kuat. Mendengar ini, orang banyak menjadi tenang sepenuhnya. Anak ini ada hubungan darah dengan Long Chen, jadi semua orang percaya dengan ucapannya. Kiten sangat bangga. Dia menatap Long Chen dan berkata, Sayangnya, tempat pertama yang dia pilih adalah wilayah kerajaan timur dari wilayah Kaisar Bela Diri Sejati. Selama beberapa hari pertemuan kalian, dia telah bersiap untuk menanam pohon iblis di wilayah kerajaan timur, menggunakan kekuatan hidup puluhan juta makhluk sebagai makanan untuk membudidayakan raja hantu dengan kekuatan tempur super. Aku khawatir itu akan dimulai dalam beberapa hari. Jika kita buru-buru kembali sekarang, kita mungkin masih bisa sampai di sana. Adapun rencana kedua, aku belum menyimpulkannya. 1604 Kerumunan itu menjadi gempar. Wilayah Kekaisaran Timur Ini adalah wilayah Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Penguasa kota yang dizalimi mungkin sedang mengadakan pertunjukan untuk Long Chen. Sepuluh raja hantu agung sudah sangat sulit dihadapi. Gerakan mereka tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Jadi, jika mereka diberi kekuatan yang lebih mengerikan, mereka akan semakin sulit dihadapi. Yang lebih menyebalkan adalah metode mereka mengumpulkan kekuatan adalah dengan melahap kekuatan kehidupan makhluk hidup. Mungkin dibutuhkan puluhan juta warga sipil untuk menciptakan raja hantu dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan tingkat keempat alam nirvana. Semakin banyak kekuatan hidup yang diserap, semakin kuat pula raja hantu itu. Pada saat itu, bahkan Long Chen tidak tahu apakah dia bisa mengatasinya. Misalnya, di sembilan alam, jumlah seniman bela diri alam nirvana tingkat keempat terbatas. Begitu sepuluh raja hantu agung yang diperkuat menyerang bersama, orang-orang akan terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan. Pada saat ini, semua orang memahami keseriusan masalah ini. Di sisi istana kaisar bela diri sejati, para ahli segera berdiri. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Long Chen, temanmu. Kaisar Agung Zen Wu masih tenang. Bagaimanapun, pihak lain belum bertindak, jadi masih ada ruang untuk negosiasi. Long Chen tentu saja percaya pada Kiten. Dia berkata, karena dia mengatakannya, tidak ada alasan baginya untuk berbohong. Waktu adalah hal terpenting, saya pikir kita harus menunggu. Kaisar Agung Zen Wu memotong pembicaraannya dan melanjutkan bertanya pada anak kucing, Anakku, apakah kamu punya berita lainnya? Kucing kecil adalah monster tua, tetapi sebenarnya dia disebut anak-anak. Dia sangat marah dan hendak memarahinya ketika Long Chen melotot padanya. Baru kemudian dia menutup mulutnya dan berkata, hanya itu yang aku tahu. Hanya itu yang aku tahu, jadi aku bergegas untuk memberitahumu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku pria yang berintegritas dan aku tidak menerima pujian dari orang lain. Meskipun si kecil ini sangat sombong, tidak ada seorang pun yang berani mengendur karena masalah ini. Kaisar Agung Zen Wu berdiri dan berkata, semuanya, mari kita akhiri hari ini. Setelah kalian kembali, segera buat persiapan. Kita akan menyebarkan mata dan telinga kita ke seluruh tiga alam dan sembilan alam dan terus berhubungan erat setiap saat. Jika ada pergerakan, segera beritahu yang lain. Bencana ini menyangkut nasib tiga alam dan sembilan alam, jadi saya harap semua orang akan memperhatikannya. Aku tidak akan menemanimu lagi. Selamat tinggal. Masalah ini mendesak, dan semua yang harus didiskusikan sudah didiskusikan. Karena mereka mendapat berita dari Kiten, mereka tentu harus segera bertindak. Mereka bisa menunggu, tetapi puluhan ribu orang di wilayah Kaisar Timur tidak bisa. Jika tidak ditangani dengan baik, rakyat akan terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan. Berpikir kembali ke keadaan tragis dunia iblis yin tertinggi, hati Long Chen dipenuhi amarah. Sungguh tragis pemandangan itu. Banyak orang kehilangan rumah, orang tua, dan nyawa mereka. Tangisan mereka mengguncang surga. Sebagai seorang ahli, ia memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Wilayah Kerajaan Timur adalah tempat Long Chen pernah tinggal. Penguasa kota yang dizalimi pasti membalas dendam pada Long Chen. Oleh karena itu, pada saat ini, dia dengan tegas memutuskan untuk segera mengikuti Kaisar Agung Zen Wu kembali. Long Chen, tinggallah di Istana Kaisar Roh Pedang untuk saat ini. Yang mengejutkan Long Chen, Kaisar Agung Zen Wu segera memerintahkannya. Mengapa? Masalah wilayah Kerajaan Timur sudah dekat, Long Chen bertanya dengan heran. Kaisar Agung Zen Wu berkata dengan serius, Empat ahli pedang agung dari Istana Kaisar Roh Pedang terluka dan butuh beberapa hari untuk memulihkan diri. Ini adalah masa kritis, jadi sebaiknya kau tinggal sementara di Istana Kaisar Roh Pedang untuk membantu mereka. Selain itu, kau baru saja menikah, jadi sebaiknya kau menghabiskan lebih banyak waktu dengan lingki. Pengaktifan darah Dewi Murni masih bergantung padamu. Mengenai masalah wilayah Kerajaan Timur, itu hanya unjuk kekuatan oleh penguasa kota yang dizalimi. Tiga Marsial Venerable dapat mengatasinya. Meskipun Long Chen mengkhawatirkan kehidupan miliaran orang di wilayah Kerajaan Timur, Kaisar Agung Zen Wu ada di sana, jadi tidak perlu menggunakannya untuk saat ini. Adapun Istana Kaisar Roh Pedang, keempat master pedang agung baru saja terluka parah, dan lingki masih membutuhkan transformasi penting. Rencana awalnya adalah membawa lingki pergi secara langsung, tetapi tampaknya tidak tepat bagi mereka untuk menikah hari ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menganggup dan berkata, saya akan menangani masalah ini di sini sesegera mungkin. Baiklah. Kaisar Agung Zen Wu menganggup, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada keempat master pedang agung dan meninggalkan Istana Kaisar Roh Pedang. Para penguasa sembilan alam lainnya juga tampak cemas dan bergegas kembali untuk mengambil alih situasi. Jumlah orang di kolam pedang langit dan bumi semakin sedikit. Enam Kaisar Iblis hendak pergi ketika Mos Yaolang berkata, semuanya, harap tunggu sebentar. Ada yang ingin kukatakan pada kakak. Long Chen sudah sangat kuat, jauh lebih kuat dari enam Kaisar Iblis. Tentu saja, mereka tidak bisa membawa Mos Yaolang pergi dengan paksa. Long Chen membawa Lingki, Mos Yaolang, dan Kiten ke tempat lain. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Mereka bertiga menunggu dengan tenang dengan Long Chen di tengah. Long Chen kemudian memberitahu mereka tentang masalah yang lingcing. Ini adalah masalah besar. Itu berarti Long Chen harus melawan penguasa kota yang dizalimi sampai akhir. Oleh karena itu, dia harus membiarkan ketiga orang ini, yang paling dekat dengannya, berbicara dengan jelas. Sialan! Orang tua itu sungguh tercelah. Dia bahkan berani mengancam adikmu, dan bahkan ingin menukar hatinya. Kutuk si anak kucing. Kemarahan di hati Mos Yaolang dan Lingki juga membara. Lingcing sangat menyedihkan. Chen, apapun yang terjadi, kamu harus memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Aku juga akan bekerja keras dan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Lingki adalah seseorang yang pernah berinteraksi dengan yang lingcing sebelumnya. Ketika dia mendengar tentang kesulitan yang lingcing, hatinya menjadi lebih berat. Pada saat yang sama, dia merasa kasihan pada Long Chen, karena Long Chen membawa terlalu banyak beban di punggungnya. Mata Mos Yaolang berkobar dengan api hitam. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, «Kakak, jika kau butuh bantuan, beritahu saja aku. Aku akan bergegas ke sana bahkan jika harus mempertaruhkan nyawaku». Long Chen juga tenggelam dalam amarah. Namun, saat ini, dia bisa mendengar sesuatu yang salah dalam kata-kata Mos Yaolang. Dia bertanya dengan ragu, «Apa maksudmu dengan mempertaruhkan nyawamu? Tidak adakah yang mengizinkanmu meninggalkan domain Kaisar Desolation?» Mos Yaolang tidak bermaksud mengatakannya, tetapi dia tidak menyangka Long Chen begitu tajam. Di bawah tatapan tajam Long Chen, dia hanya bisa mengatakan kebenaran dan menyatakan tiga syarat Kaisar Desolation. 500 tahun. Long Chen mencibir dan berkata, «Sepertinya Kaisar Desolation bukanlah orang baik. Siaolang, kamu harus lebih berhati-hati. Menurutku, dengan kekuatan kita bertiga, kamu bisa sepenuhnya melarikan diri darinya. Tampaknya ada banyak trik dalam 500 tahun». Namun, Mos Yaolang menggelengkan kepalanya dan berkata, «Kaisar kehancuran telah sangat baik padaku. Semua yang telah kucapai hari ini adalah berkatnya. Selama dia tidak memiliki niat buruk terhadapku, aku akan menepati janjiku untuk sementara». «Apakah kamu yakin?» Tanya Long Chen. Mos Yaolang menganggup dengan sungguh-sungguh. Long Chen tahu bahwa Kaisar Agung Desolation memang orang yang baik bagi Mos Yaolang. Mungkin Kaisar Agung Desolation hanya ingin Mos Yaolang berkultivasi dengan tenang, dan Long Chen mengukur hati seorang pria dengan ukuran kejinya sendiri. Meski begitu, dia masih ingat apa yang terjadi hari ini dan berkata, «Jika dia punya niat jahat, aku tidak peduli apakah dia telah berbuat baik padamu atau tidak. Selama aku masih hidup, aku akan membunuhnya. Ketika masalah di wilayah Kerajaan Timur selesai, aku akan mencari cara untuk pergi ke wilayah Kaisar Desolation. Tunggu aku». Long Chen meletakkan satu tangan di bahunya dan berkata dengan serius. «Ya, saya mengerti. Kakak, satu-satunya orang yang benar-benar aku percaya adalah kalian bertiga», kata Mos Yaolang. «Ayo kembali. Enam Kaisar Iblis tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ceritakan kepada Kaisar kehancuran tentang penguasa kota yang disalimi dan lihat bagaimana reaksinya», kata Long Chen di telinganya. Mos Yaolang berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada ketiganya. Ketiganya menyaksikan Mos Yaolang pergi. Orang ini masih belum bisa mengubah sifat konyolnya. «Haha, aku pintar», kata Kiten dengan bangga. Setelah Mos Yaolang dan enam Kaisar Iblis pergi dengan enggan, Long Chen bertanya, «Ketika kamu kembali, apa yang akan kamu lakukan? mengikutiku atau mengikutiku?» Sejujurnya, Long Chen tidak ingin dia mengambil risiko di mana-mana. Anak kucing itu menatapnya dengan jijik. «Omong kosong. Aku kucing yang bebas. Bagaimana kau bisa mengendalikan hidupku? Apa yang ingin kamu lakukan?» Long Chen bertanya dengan serius. «Kamu baru saja cantik. Aku tidak ingin menjadi pengganggu. Kamu menikmati waktu bersama kalian berdua. Aku ingin bebas dan menjelajahi dunia». Kiten melompat dari tempat duduknya dan menggelengkan kepalanya. Meski begitu, Long Chen tahu bahwa dia masih memikirkan esensi darah naga Cosmic Void. Dia ingin membalas budi Long Chen dan menebus kesalahannya pada Long Chen. «Aku telah menyerap darah esensi naga Cosmic Void», kata Long Chen tiba-tiba. «Aku tahu. Aku bisa merasakannya», kata Kiten. «Kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Bukankah aku sudah meminta maaf padamu? Tidak perlu mengambil risiko», Long Chen menggelengkan kepalanya. Namun, anak kucing itu berkata, «Kau terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, aku telah menemukan nilaiku sendiri, seperti hari ini, betapa mengagumkannya diriku. Haha, jika ada lebih banyak orang di wilayah Kaisar Timur yang dapat bertahan hidup, itu semua akan menjadi berkat bagiku. Aku berubah dari sampah menjadi sangat berharga, mampu membuat diriku merasa gembira, jadi aku menemukan bahwa aku mencintai apa yang kulakukan sekarang». Dia menatap Long Chen dengan serius dan berkata, «Bos, aku ingin memulai hidup baru. Aku ingin menjalani hidup baruku sendiri. Aku ingin melakukan hal-hal yang menggerakkan hatiku. Jadi kali ini, aku tetap harus pergi. Aku tidak melakukannya untuk menebus kesalahanku atau membalas budimu. Aku hanya suka menyendiri. Dia suka menyendiri. Namun, Long Chen tidak seperti itu. Dia takut sendirian. Baik Mos Yaolang maupun Kiten, keduanya keras kepala. Long Chen tidak bisa memengaruhi mereka. Pergilah dan kejarlah nilai-nilaimu», katanya. Bahkan, ia bersedia berjuang demi dunia dan membawa kejayaan ayahnya. Ia juga menyadari nilainya. Lain kali kita bertemu, aku akan membawakanmu berita yang lebih mengejutkan, kata Kiten dengan percaya diri. Dengan itu, dia mengeluarkan sebuah benda dan meletakkannya di tangan Long Chen. Kau tidak perlu menemuiku. Benda kecil ini akan membuatku bisa segera mengirim pesan kepadamu. Kau sudah melakukannya dengan cukup baik sekarang, jadi kau seharusnya bisa mengirim pesan dengan cepat. Hal-hal seperti ini biasa terjadi di domain dewa abadi, tetapi tidak di sini. Long Chen mengangguk. Long Chen memainkannya. Itu adalah tablet geok seukuran telapak tangan yang terbuat dari bahan aneh. Ada formasi miniatur di dalamnya, tetapi luar biasa rumit. 1605. Orang ini jadi semakin genit. Namun, Long Chen lebih menyukainya. Kiten telah berubah, yang mungkin merupakan hal yang baik baginya. Long Chen percaya bahwa suatu hari, dia akan mampu kembali ke kejayaan dan puncaknya. Sejauh ini, makhluk hidup tertua adalah anak kucing. Binatang ilahi reinkarnasi pernah bertarung melawan naga Voitheon. Kedua saudara itu memiliki hal-hal yang harus mereka lakukan dan kehidupan mereka sendiri. Long Chen tidak membatasi mereka. Dia hanya merasa senang untuk mereka. Tentu saja, jika mereka membutuhkan bantuan, Long Chen pasti akan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk mereka. Hanya empat ahli pedang yang tersisa di kolam pedang langit dan bumi. Setelah selesai, tibalah waktunya bagi mereka untuk bersiap menghadapi bencana yang akan datang. Long Chen memegang tangan lingki dan datang di depan master pedang linggu. Istana Kaisar Roh Pedang Kaya dan Long Chen menahan diri pada akhirnya. Oleh karena itu, meskipun mereka terluka parah, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk pulih. Sisa energi waktu di tubuh master pedang linggu dan energi pembantaian dua master pedang lainnya telah diambil oleh Long Chen. Merasakan kedatangan Long Chen, keempat ahli pedang membuka mata mereka. Mereka dulunya adalah musuh, tetapi sekarang mereka berhadapan satu sama lain dengan hubungan yang aneh. Long Chen bahkan tidak bisa memanggilnya ayah mertua. Namun, jika dia melakukannya, master pedang linggu akan semakin malu. Jika kau tidak keberatan, kau bisa memanggilku Paman Ling. Kata master pedang linggu dengan tenang. Paman Ling. Tidak peduli apapun, dia tetaplah seorang senior. Bahkan jika dia memiliki perasaan tidak enak, perasaan itu sudah hilang sekarang. Karena lingki, Long Chen tidak akan bersikap perhitungan dengan orang ini. Pada saat ini, keempat ahli pedang itu berdiri. Master pedang bela diri memandang Long Chen dengan serius dan berkata, aku tahu perasaanmu terhadap Lil, Xi, jadi aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Namun, bebanmu terlalu banyak. Lil, Xi memiliki kepribadian yang baik, jadi jika kau membiarkan dia menderita bersamamu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Long Chen mengangguk. Jika lingki bersamanya, dia akan merasa lebih tenang. Bencana besar sudah dekat, dan kamu kuat. Kamu adalah orang penting, jadi jangan impulsif. Sebaiknya bicarakan semuanya dengan Sier. Karena kamu baru saja menikah beberapa hari yang lalu, mengapa kamu tidak tinggal di Istana Kaisar Roh Pedang untuk sementara waktu dan membiarkan Xi kecil mengaktifkan darah Dewi Murni sesegera mungkin. Kita dapat mempersiapkan kenaikannya ke tahta Kaisar Agung Roh Pedang. Istana Kaisar Roh Pedangku tidak akan pernah tanpa pemimpin barang seharipun. Ekspresi Long Chen berubah canggung setelah mendengar ini. Mendengar kata-kata itu dari mulut Master Pedang Ling Wu, wajah Ling Xi semakin memerah. Kebangkitan darah Dewi Murni mengharuskan Long Chen dan Ling Qi melakukannya di kamar tidur. Meskipun ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang, Ling Qi terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya ketika hal itu datang dari mulut ayahnya. Long Chen juga sangat malu. Cepatlah kembali, kita masih perlu memulihkan diri. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Master Pedang Ling Wu tidak mengatakan apapun lagi dan duduk bersilah. Long Chen akhirnya memahami misinya di Istana Kaisar Roh Pedang. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk mempertahankan benteng, dan di sisi lain, tujuannya adalah untuk membiarkan Ling Qi memiliki bakat luar biasa sesegera mungkin. Namun, cara pengaktifannya memang agak janggal. Namun, hari ini adalah hari pernikahan, dan setiap menit di malam itu bernilai seribu emas. Pernikahan besar ini sederhana saja, jadi Long Chen hanya bisa membawa Ling Qi kembali ke rumah kecilnya di pavilion roh langit. Bai Yu Yun pergi lebih dulu. Dia sudah mengatur orang-orang untuk mendekorasi rumah menjadi kamar pengantin, menunggu kedatangan pasangan itu. Pada saat Long Chen dan Bai Yu Yun tiba, rumah kecil di samping kolam roh abadi teratai salju telah menjadi dunia mereka. Saat berjalan melewati kolam roh abadi teratai salju, Long Chen menatap kosong ke sekelilingnya dan bertanya, si kecil, apakah ini tempat kamu tumbuh dewasa? Ling Qi menganggup dengan berat. Memikirkan apa yang akan terjadi, wajahnya memerah. Meskipun itu bukan pertama kalinya, semua orang mengetahuinya, jadi dia merasakan banyak tekanan dalam hatinya. Malam pun turun dengan tenang di benua pengorbanan naga saat matahari terbenam. Istana Kaisar Roh Pedang, yang telah ramai dengan aktivitas sepanjang hari, akhirnya menjadi sunyi. Kebanyakan orang mulai berkultivasi dan bekerja keras. Selama berhari-hari dan bermalam-malam, Long Chen juga telah bekerja keras seperti ini. Namun, hari ini adalah pertama kalinya ia memiliki kesempatan untuk beristirahat. Pernikahan dapat dianggap sebagai penjelasan bagi dirinya dan Ling Qi. Meskipun etika duniawi tidak penting bagi para kultifator, Long Chen menghormati Ling Qi. Dia ingin memberinya kebahagiaan seperti itu. Ini adalah sumpah dan janji. Mereka berdua bisa berbaring bersama dengan damai, mengabaikan semua gangguan, dan menikmati dunia mereka berdua. Ini adalah momen yang telah mereka dambakan selama hampir 10 tahun. Terakhir kali mereka bersatu kembali selama setengah tahun, Long Chen tidak memiliki perasaan santai seperti itu. Hingga hari ini, dia akhirnya dapat dianggap benar-benar memiliki Ling Qi. Ruangan besar itu sepenuhnya ditutupi oleh tirai merah tua. Lantainya dipenuhi dengan kelopak bunga yang harum. Kelopak bunga ini bukan benda biasa. Pada saat ini, mereka menghasilkan kabut yang indah, menyelimuti seluruh ruangan dalam suasana merah muda yang menawan. Sebuah tempat tidur merah yang luas diletakkan di tengah ruangan. Di atas tempat tidur itu terdapat bunga teratai merah tua. Pada saat ini, bunga teratai ini memancarkan cahaya redup, menerangi ruangan yang berwarna merah tua dan harum itu. Di depan mata Long Chen, gaun sutra merah tua Ling Qi yang harum telah jatuh. Dia setengah berbaring di tempat tidur. Kerah gaunnya telah jatuh dari bahunya yang seputih salju, memperlihatkan sebagian besar kulitnya Setengah dari payudaranya yang bulat bergetar bersama napas Ling Qi yang gugup, membuatnya tampak semakin memikat. Kecantikan Ling Qi yang memukau merajai dunia. Wajahnya sangat cantik, dan kulitnya sehalus air. Kulitnya yang putih kemerahan, dan dia lebih lembut dari salju. Ria manapun akan mendambakannya. Ini adalah bunga teratai putih bersih, mimpi indah yang hanya bisa dilihat dari jauh, tidak bisa dimainkan. Pada malam musim semi ini, selain kerasukan, pikiran Long Chen tidak dapat memikirkan hal lain. Dalam suasana yang menawan dan lembut ini, napas Ling Qi terengah-engah. Dia menatap Long Chen dengan gugup. Matanya yang cerah dan berair saat ini dipenuhi kabut, dan semuanya berkabut. Hari ini, dia memancarkan aura menggoda yang melampaui semua wanita yang pernah ditemui Long Chen. Bahkan Long Chen tidak bisa menahan napasnya yang semakin cepat. Bibirnya yang merah merona, hidungnya yang indah, tubuhnya yang montok, kulitnya yang putih bersih, dan jantungnya yang berdebar kencang bagaikan jantung rusak kecil. Semua ini menjadi godaan yang luar biasa bagi Long Chen. Namun, ketika mereka mengaitkan malam ini dengan kebangkitan darah Dewi Murni, baik Long Chen maupun Ling Qi merasa sangat tidak nyaman. Ling Qi bergerak di ranjang merah tua. Dia menatap Long Chen dengan gugup dan berkata, Chen, aku. Aku tidak mau. Long Chen tersenyum canggung dan bertanya, kenapa? Dia juga tidak menyangka bahwa saat ini, dia juga akan bingung. Dulu, dia begitu mendominasi. Namun, hari ini, dia hampir melumpuhkan ayah pihak lain, dan ada begitu banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Bahkan dengan kecantikan yang begitu memukau, hati Long Chen dipenuhi dengan kekhawatiran, dan tangan serta kakinya terikat. Aku. Aku merasa mereka semua tahu kita ada di sini. Jadi aku merasa sangat tidak nyaman. Kata Ling Qi lembut. Namun, penampilannya yang menggoda itu unik untuk malam ini, dan dia tidak bisa menyembunyikannya apapun yang terjadi. Long Chen secara garis besar mengerti. Dia pemalu, dan hampir semua orang tahu apa yang ingin dia lakukan dengan Long Chen. Karena itu, dia merasa malu. Kalau begitu aku akan memelukmu. Aku pasti tidak akan bergerak, kata Long Chen dengan tegas. Baiklah. Ling Qi akhirnya menghela napas lega, dan tubuhnya yang tegang pun melunak. Seperempat jam kemudian, di bawah kabut tebal, harum bunga yang memikat, dan cahaya yang menawan. Long Chen memeluk tubuh Ling Qi yang halus dan harum dari belakang, dan berbisik di telinganya. Meskipun tidak disengaja, tubuh halus dalam pelukannya semakin panas. Benda megah di bawah selangkangannya tanpa sengaja bergesekan dengan pantat kecilnya yang goyang. Api dalam tubuh Long Chen yang telah lama terpendam semakin berkobar. Si kecil, aku tidak bisa menahannya lagi. Long Chen mencondongkan tubuhnya dan berbisik di telinganya. Ling Qi tidak menjawab untuk waktu yang lama. Ketika Long Chen menoleh, ternyata wajah orang ini sudah memerah sejak lama, tatapannya berkabut, dan tubuh halus yang dipeluknya rat-rat sudah mulai meliuk-liuk seperti ular air. Bibir merah yang lembut dan indah itu, napas yang tergesa-gesa, dan aroma lembut yang memikat bagaikan sekering, benar-benar menyulut panas di dada Long Chen. Pada saat itu, seluruh darah di tubuh Long Chen terbakar. Tingkat mendidihnya tidak kalah dengan saat dia bertarung. Wanita dalam pelukannya lembut dan sedikit montok, dan tingkat apinya tidak kalah dari Long Chen. Darah Dewi Murni yang mengalir melalui tubuh Long Chen membentuk daya tarik yang mematikan. Garis keturunan superkuno Long Chen terstimulasi, dan untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan raungan naga yang mengerikan. Seluruh bangunan kecil itu berguncang. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen merobek gaun lembut lingki. Tubuhnya yang seputih salju benar-benar terekspos di depan mata Long Chen. Sebelum Long Chen sempat bereaksi, sepasang lengan putih lembut melingkari lehernya, dan godaan seputih salju yang mematikan sudah ada di depan matanya. Pada saat itu, Long Chen berubah menjadi binatang buas, memperlihatkan sifat binatang yang paling primitif. Mengenai rasionalitas, persetan dengan itu. Garis keturunan naga spiritual darah kuno diprovokasi oleh dewa kecil. Bagaimana mungkin? Di bawah perluasan kekuatan, pakaian di tubuh mereka terbuka. Tidak ada lagi halangan di antara mereka berdua, jadi mereka saling berhadapan dengan tenang dan dalam. Lengannya yang kuat memeluk pinggang yang lain dengan erat. Bayinya yang berlumuran darah dan tampak ganas itu sangat marah saat ini, seolah-olah dia akan bertarung di medan perang dan mendominasi dunia dengan tampilan mendominasi yang tak tertandingi. Ia mendekatkan tubuh panas itu dengannya ke segala arah. Mata Long Chen memerah. Dia mendekat ke telinga yang lain dan bernapas dengan berat. Si kecil, kau adalah wanitaku. Mulai saat ini, kau akan menjadi wanitaku selamanya. Lingqi menggigit telinganya. Aku tahu. Aku sudah menunggumu selama 10 tahun, Chen, suara Lingqi yang seringan nyamuk bergema di telinganya. Setelah 10 tahun mengalami pasang surut, mereka akhirnya menyeberangi lautan bersama. Jadi, apa alasannya untuk tidak melampiaskan amarahnya pada Lingqi dan membangkitkan darah Dewi Murni yang terkutuk? Oleh karena itu, Long Chen sangat marah. Dia mengangkat tombak panjangnya dan mulai membunuh dengan keberanian yang tak tertandingi. 1608 Mungkin karena darah Dewi Su, atau mungkin karena momen di malam musim semi itu. Perasaan itu melampaui semua pengalaman Long Chen dan Lingqi sebelumnya. Tirai merah berkibar, cahaya lilin mempesona, dan suara melupakan diri sendiri bagaikan mimpi. Suara itu bergema di kamar pengantin seperti riak. Seperti musik yang paling mengharukan di dunia, membuat orang merasa mati rasa dan mabuk. Di luar jendela, bunga teratai seputih salju bergoyang lembut. Di bawah belayan angin sepoy-sepoy, wangi bunga yang menyegarkan tercium ke dalam kamar pengantin yang berwarna merah terang. Kabut merah berjatuhan, tubuh yang kuat dan perkasa serta tubuh yang lembut dan halus berjatuhan di dalamnya. Setiap benturan menyebabkan aliran udara berfluktuasi. Itu seperti ketukan drum, disertai dengan suara dengungan lembut. Itu menjadi semakin intens, dan intensitas ritme itu langka di dunia. Jika bukan karena darah Dewi Su, bagaimana Lingqi bisa menahan hantaman tubuh naga leluhur? Pada saat ini, di tengah-tengah dampak yang luar biasa, dia sudah mabuk. Seluruh tubuhnya tampak terbang di awan, dan dia merasa lemah di sekujur tubuhnya. Separuh hatinya dipenuhi dengan rasa malu, dan separuh lainnya dipenuhi dengan hasrat yang tak terkendali. Hasrat ini berasal dari garis keturunan yang mendidih namun murni di dalam tubuhnya. Di tengah badai yang dahsyat, darah putih Dewi Murni perlahan-lahan bangkit, perlahan-lahan terbakar, dan perlahan-lahan menjadi liar. Cahaya berkabut yang menyerupai bunga teratai putih, semurni salju, muncul di setiap inci kulit lingsi yang memikat dan hangat. Itu jelas merupakan hal yang paling murni dari semuanya, namun itu menyebabkan seseorang merasakan keinginan yang kuat untuk menodainya. Itu seperti pusaran air, dengan gila menelan semua yang ada di tubuh Longchen untuk mengisi kembali kekuatan yang dibutuhkan untuk membangkitkan garis keturunan. Konon, suami sejati Dewi Sunu adalah naga ilahi. Wanita macam apa yang bisa memiliki pernikahan yang begitu indah dengan naga ilahi? Bagaimana tubuhnya bisa menahan amukan naga ilahi? Kebangkitan darah Dewi Sunu memberi Longchen jawaban. Ketika darah Dewi Murni terbakar seperti pusaran air, Longchen merasakan tekanan yang sangat besar. Longchen mengerti bahwa kebangkitan darah Dewa membutuhkan sejumlah besar kiesensi dari seorang prajurit naga. Longchen sudah memiliki tubuh naga leluhur, dan kiesensi di tubuhnya tak terkalahkan. Karena itulah darah Dewi Murni terpicu, menyebabkannya memberontak. Pada saat itu, frekuensi serangan Longchen tidak lagi mampu memperhitungkan daya tahan tubuh Lingqi. Lingqi seperti lubang tanpa dasar yang melahap semua hal tentang Longchen dengan panik. Hanya Longchen yang dapat menahan penyerapan semacam ini. Tubuh naga leluhur memiliki kiesensi yang sangat stabil. Jika Lingqi dapat menyerap sedikit dan mengintegrasikannya ke dalam darah Dewi Su, itu akan memberinya manfaat besar. Tentu saja, ini adalah efek dari darah Dewi Su. Bahkan Lingqi sendiri tidak dapat mengendalikannya. Saat darah Dewi Murni terbangun, darahnya mendidih. Longchen mengeluarkan raungan rendah. Pembuluh darah muncul di sekujur tubuhnya, dan bahkan sisik naga berwarna darah pun muncul. Harta karun yang mengerikan itu dipenuhi darah, memperlihatkan warna ungu kehijauan. Harta karun itu melepaskan kekuatan naga yang mengerikan dan kekuatan yang dahsyat. Lengannya yang awalnya lembut dan putih kini meninggalkan bekas luka berdarah di punggung Longchen. Kekuatan kedua belah pihak dan sejumlah besar esenski yang terkandung dalam darah Dewi Murni tiba-tiba meledak dan terbakar. Bagi Longchen, darah Dewi Murni bagaikan racun yang menggoda yang menyebabkan kekuatannya runtuh. Pada saat yang sama, itu juga merangsang keinginan Longchen untuk menyerang dan mengalahkan lawannya. Beraninya darah roh ilahi menantang kekuatan naga leluhur. Jika kamu ingin menelannya, aku akan membiarkanmu menelannya. Aku hanya takut kamu akan mati karena makan terlalu banyak. Longchen memegang mentalitas ini saat ia menyerang darah Dewi Murni berulang kali. Di bawah pengaruh kekuatan Longchen yang sombong, garis keturunan yang tidak aktif itu mengendur berulang kali, dan tingkat kebangkitannya meningkat. Ledakan. Serangan Longchen menyebabkan seluruh bangunan runtuh. Namun, ini baru permulaan. Kekuatan naga leluhur tidak dapat ditantang. Dari bangunan kecil hingga kolam roh abadi teratai salju, dan kemudian ke seluruh pavilion roh langit, terjadi getaran dan ledakan hebat. Getaran yang semakin hebat itu membuat semua orang di Istana Dewa Pedang khawatir, dan sejumlah besar ahli bela diri bergegas datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Sepertinya ada pertempuran di pavilion roh langit. Siapa yang berani bertarung saat ini? Bukankah Longchen ada di pavilion roh langit. Siapa yang begitu berani? Ketika mereka tiba di pavilion roh langit, mereka merasakan getaran berirama dan runtuhnya Istana. Mereka semua benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Keempat pendekar pedang agung pun segera menyerbu. Lingwu? Ini, wajah pendekar Linghua sedikit memerah. Pendekar Lingwu terkeke pelan. Dia juga tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa aktifasi darah Dewi Murni akan menyebabkan keributan besar seperti itu. Pendekar Lingwu memanfaatkan fakta bahwa tidak ada yang mengerti situasi dan berkata, kalian semua, kembalilah. Tidak ada yang terjadi. Semuanya normal. Semua orang bingung. Mengapa sepertinya? Tiba-tiba, semua bunga teratai putih salju di kolam roh abadi teratai salju naik ke udara. Setiap kelopak meninggalkan posisi aslinya. Ribuan kelopak roh abadi putih salju memancarkan aroma tak terbatas yang menyelimuti seluruh pavilion roh langit. Kelopak bunga seputih salju yang tak terhitung jumlahnya membentuk bola indah yang menyelimuti objek tak dikenal dan membubung ke langit. Ketika kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan pavilion roh langit, getaran di pavilion roh langit akhirnya berhenti. Pada saat yang sama, getarannya mencapai langit. Sejumlah besar kabut putih bersih dilepaskan dari kelopak bunga. Bola yang dikelilingi kelopak bunga telah mencapai langit berbintang, mengelilingi 36 bintang biduk dan 72 bintang malefik bumi. Pada saat yang sama, kabut putih yang tidak diketahui telah memenuhi seluruh langit. Aroma yang memabukkan terpancar dari kabut putih, membuat semua orang merasa rileks dan tenang. Lingwu, ini tampaknya menjadi pemandangan yang luar biasa. Master pedang langit kerajaan membelai jenggotnya yang panjang dan tertawa terbahak-bahak. Setelah mengalami perubahan drastis hari ini, master pedang langit kerajaan tersenyum untuk pertama kalinya. Dia jelas putrinya, tetapi sekarang dia berada di pelukan orang lain. Lingwu sangat marah dan sangat malu. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pengaktifan darah Dewi Murni adalah langkah penting yang akan menentukan masa depan Lingki. Ketika kabut putih menutupi seluruh langit berbintang, semua murid istana Dewa Pedang pun terkejut. Banyak orang mulai berkumpul di sekitarnya, dan irama di langit pun semakin intens dan dahsyat. Raungan rendah para naga mistis terdengar seperti mereka sedang berbicara dalam tidur mereka, dan mereka sama sekali tidak berusaha menyembunyikannya. Bintang-bintang bergetar, dan langit serta bumi pun berguncang. Siapa yang mengira bahwa aktivasi darah Dewi Murni akan begitu dahsyat? Seperti yang diharapkan dari seorang seniman bela diri naga, itu memang luar biasa. Suatu hari kemudian, mata semua orang berkaca-kaca. Pada saat ini, kabut putih tebal telah terbakar sepenuhnya. Api putih yang berkobar tiba-tiba menyusut. Darah Dewi Murni telah sepenuhnya terbangun, dan langit serta bumi berguncang. 1609. Itu di sini. Pada hari ini, Master Pedang Linggu merasa sangat malu hingga tidak bisa berkata apa-apa. Di langit, kabut putih bergulung kembali. Longchen melepaskan esens ki yang paling membara. Kekuatan naga leluhur yang mengerikan membakar kekuatan lingki dan menggali jejak terakhir darah Dewi Su, mengubahnya menjadi keadaan yang sepenuhnya terbangun. Kekuatan ilahi naga leluhur tak terlukiskan. Jika itu adalah prajurit naga biasa, darah Dewi Su pasti sudah terhisap kering. Namun, Longchen tidak merasakan tekanan apapun. Dia hanya berkeringat deras, seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran. Wanita dalam pelukannya memiliki tubuh seputih salju dan kemerahan. Matanya mabuk dan dia juga berkeringat deras. Namun, dia telah melayang ke awan dan melupakan segalanya. Ketika kekuatan di tubuhnya terkumpul hingga ekstrim, Longchen menyadari bahwa sejumlah besar kekuatan disalurkan kembali kepadanya dari tubuhnya. Kekuatan yang telah diserap selama sehari semalam sedang disalurkan kembali kepadanya saat ini. Selain itu, dengan penambahan kekuatan ini, kekuatan nirvana di tubuh Longchen mulai meningkat pesat. Dalam pertempuran ini, keduanya mendapat banyak keuntungan. Mungkin ini keajaiban darah Dewi Su. Dewi Su dan naga saling jatuh cinta, jadi pasti ada dao yang bisa menahan kekuatan naga ilahi. Kekuatan putih bersih itu merupakan suplemen yang hebat bagi Longchen. Kekuatan itu dapat mengisi bagian lain dari kekosongan di tubuhnya dan membantunya meningkatkan kekuatan nirvananya. Sementara itu, tubuh lingki telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Perluasan kekuatannya hampir di luar kendalinya. Esensi kinaga leluhur Longchen sebenarnya telah memperkuat tubuhnya hingga tingkat yang luar biasa. Keduanya mendapatkan banyak keuntungan dari pertempuran ini. Longchen merasa sangat baik. Saat momen terakhir tiba, gerakan mereka akhirnya berhenti. Keduanya berpelukan erat dan merasakan peningkatan kekuatan yang mengerikan di antara mereka. Dalam waktu yang singkat ini, kekuatan Longchen telah mengalami transformasi lain. Alamnya telah mencapai tahap akhir alam kesengsaraan nirvana. Adapun lingki yang berkeringat dan seputih salju, dia telah memperoleh lebih banyak lagi. Pada saat ini, tubuhnya sedang mengalami transformasi yang mengerikan. Tingkat transformasi itu hanya yang kedua setelah saat Longchen telah berubah menjadi naga leluhur. Chen, aku, aku akan menjalani kesengsaraan nirvana, kata lingki sambil terengah-engah. Longchen sama sekali tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia tahu bahwa lingsi saat ini baik-baik saja. Keduanya dengan enggan berpisah dan mengenakan pakaian mereka sendiri. Longchen menemukan bahwa setelah darah Dewi Murni terbangun, seluruh tubuh lingsi diselimuti cahaya seputih salju. Sikapnya telah berubah, menjadi lebih dewasa dan montok, tetapi juga menawan dan imut. Baginya, dia dipenuhi dengan daya tarik yang mematikan. Dia yang sekarang bahkan lebih memikat dari sebelumnya. Sangatlah tepat untuk menggambarkan lingki sebagai Dewi yang memabukan. Ketika mereka berpisah, kerumunan akhirnya menghela napas lega. Jika mereka tidak berpisah, kerumunan dibawa akan menjadi gila. Peristiwa besar hari ini pasti akan tercatat dalam sejarah Istana Kaisar Roh Pedang. Ekspresi malu di wajah keempat pendekar pedang itu akhirnya menghilang. Namun, ketika mereka merasakan kekuatan yang telah dipupuk lingki dan temperamennya setelah transformasi besar, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak diragukan lagi, darah Dewi Su benar-benar telah bangkit. Si kecil akan menjalani kesengsaraan nirwana. Master Pedang Lingwu akhirnya menghela napas lega. Akhirnya, tibalah waktunya baginya untuk menjadi seorang yang berbakat. Bagi setiap ayah, melihat kejayaan anak-anaknya akan membuat mereka merasa bangga. Master Pedang Lingwu, yang telah tersadar dari obsesinya, tidak diragukan lagi adalah seorang ayah. Longchen meninggalkan lingki dan tiba di sisi lain langit berbintang. Pada saat ini, wanita bergaun putih itu sedang bermandikan cahaya langit berbintang. Setelah mengalami hujan dan embun, wajahnya menjadi kemerahan dan temperamennya murni, menarik perhatian semua orang. Di bawah cahaya putih yang berkabut, dia jelas merupakan Dewi generasi ini. Pada saat ini, kekuatan nirvana dalam tubuh Longchen terpancar dengan vitalitas yang menakjubkan di bawah mediasi energi putih lingki. Jadi ini efek dari darah Dewi Su. Bukankah itu berarti bahwa di masa depan, selain mengolah dan melahap saripati abadi, ada cara lain bagiku untuk meningkatkan kekuatan nirwanaku. Kabar baik baginya adalah lingki sangat pekerja keras. Selain itu, setelah proses ini, kekuatannya akan meningkat pesat dan dia akan benar-benar menjadi tangan kanannya. Pada saat ini, awan kesengsaraan nirvana mulai berkumpul di atas kepala lingki. Mungkin kebangkitan darah Dewi Su sesuai dengan akal sehat dao surgawi. Oleh karena itu, kesengsaraan nirvana lingki hanya sedikit lebih kuat daripada orang biasa. Makhluk ilahi seperti Longchen dan Mosya Olang telah membuat marah surga dan menyebabkan kesengsaraan nirvana yang mengerikan turun. Awan kesengsaraan pertama 100 meter. Bagi lingki, yang saat ini menerima kekuatan dari Longchen dan darah Dewi Su, itu bukan apa-apa. Awan kesengsaraan berwarna kuning darah bergulung di langit dengan kecepatan tinggi. Melihat lingki menjalani kesengsaraan nirvana, semua orang sangat gembira dan gugup. Sekarang, semua orang tahu bahwa lingki akan menjadi kaisar jiwa pedang di masa depan. Dia ditunjuk secara pribadi oleh kaisar jiwa pedang sebelumnya, Ling Su. Ketika awan kesengsaraan berwarna kuning darah mencapai batasnya, guntur sejati nirvana akhirnya turun. Petir kuning yang meledak itu menerobos langit berbintang dan bergemuruh menuju lingki. Meski dia yakin lingki akan bisa lewat dengan selamat, Longchen masih sedikit mengkhawatirkannya. Untungnya, lingki diselimuti kabut putih salju, jadi dia tidak gugup. Ketika nirvana true thunder turun, cahaya pedang putih meledak dari mata lingki. Cahaya pedang putih yang tajam itu benar-benar menembus nirvana true thunder. Nirvana true thunder yang besar meledak di langit, dan kekuatan nirvana yang besar turun ke tubuh lingki, menyebabkan tubuh fisik dan roh primordial lingki berubah. Pada saat ini, lingki telah membentuk segel dao dan membentuk roh primordial. Namun, tidak seorang pun mengetahui jenis segel dao dan roh primordial apa yang dapat dibentuknya. Lingki telah berlatih pedang sejak muda, jadi dia mungkin memiliki segel dao pedang seperti kebanyakan orang di Istana Kaisar Jiwa Pedang. Faktanya, selain segel dao air dan api, Master Pedang Lingmu juga memiliki segel dao pedang. Saat lingki mencapai alam kesengsaraan nirvana, segel pedang dao akan terbentuk. Mengenai apakah akan ada hal lainnya, Longchen tidak tahu. Kekuatan tahap pertama nirvana tribulation sepenuhnya tertanam ke dalam tubuh lingki, menyebabkan kekuatan nirvananya meningkat pesat. Kekuatan nirvana di tubuhnya dengan cepat menembus ke tahap pertama nirvana tribulation realm. Namun, tubuh lingki masih memiliki kekuatan naga leluhur dan kekuatan darah Dewi Murni. Dengan kedua kekuatan tersebut, kekuatan nirvana meroket. Tingkat peningkatan yang meroket ini berada di luar dugaan semua orang. Ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir, kekuatan lingki telah tumbuh ke titik di mana dia bisa menghadapi tahap kedua kesengsaraan nirvana. 1610. Kesengsaraan nirvana kedua akan datang pada saat yang sama. Longchen juga terkejut olehnya. Bahkan dia sendiri tidak mengalami dua kesengsaraan nirvana secara berturut-turut. Tentu saja, situasi Longchen berbeda dengan lingki. Karena dia adalah naga leluhur yang membuat langit dan bumi cemburu, kesengsaraan nirvana pertama setara dengan kesengsaraan nirvana keempat yang dialami orang lain. Jika dia mengalami dua kesengsaraan nirvana pada saat yang sama, kesengsaraan nirvana kelima yang legendaris pasti akan menghancurkannya. Setelah melalui kesengsaraan nirvana yang pertama, dia telah memiliki kekuatan kesengsaraan nirvana yang keempat milik orang lain. Ini tampaknya tidak menjadi suatu kerugian. Bagaimanapun, di bawah tatapan terkejut semua orang, kesengsaraan nirvana kedua lingki tetap datang. Guntur sejati nirvana dari timur dan api iblis pengikis hati dari barat berkumpul di atas kepala lingki. 5 hingga 6 kali lebih besar dari sebelumnya. Serangan yang harus ditanggung lingki juga 6 kali lebih besar dari sebelumnya. Tentu saja, setelah mengalami pemboman nirvana tribulation tadi, roh primordialnya telah terbentuk sepenuhnya. Dia sudah menjadi seniman bela diri nirvana tribulation realem yang berkualifikasi. Segel daunnya juga hampir sepenuhnya terbentuk. Gelombang energi nirvana di tubuhnya diperkirakan telah melampaui hampir semua seniman bela diri nirvana tribulation realem tahap pertama. Kekuatan besar terkumpul dalam tubuhnya. Esensi vital naga leluhur dan darah Dewi Su tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, sebenarnya masuk akal baginya untuk menciptakan keajaiban dan melewati dua kesengsaraan nirvana secara berurutan. Namun, kali ini, Long Chen tidak bisa menahan rasa cemasnya terhadap lingki. Apakah dia bisa menghadapi kesengsaraan nirvana kedua? Guntur sejati nirvana dan api iblis pengikis hati telah menyebabkan sejumlah seniman bela diri tewas dalam musibah ini. Seperti kata pepatah, kekhawatiran akan menimbulkan kekacauan. Long Chen merasa cemas, tetapi tatapan lingki tenang dan tegas, penuh ketenangan. Jauh dilubuk hatinya, dia sangat ingin bisa membantu Long Chen. Lagi pula, semakin banyak hal yang harus dihadapi Long Chen dan semuanya sangat penting. Terlebih lagi, ini terkait dengan kehidupan dan kematian yang lingcing. Dia ingin sekali membantu Long Chen, jadi saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggertakan giginya dan mengeluarkan kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Kekuatan nirvananya adalah seputih salju yang paling murni, dan ada jejak berbentuk pedang yang mengambang di dalamnya. Long Chen menduga bahwa dia seharusnya memiliki dua jejak dao. Salah satunya adalah jejak yang menyebabkan kekuatan nirvananya menjadi seputih salju, dan yang lainnya adalah jejak dao pedang. Energi nirvanik Long Chen sepenuhnya berwarna merah darah. Ini adalah hasil dari segel dao pembantaian. Sedangkan untuk segel dao waktu, kekuatannya tidak memiliki warna apapun, tidak memiliki manifestasi apapun. Hanya dengan mencari dengan saksama seseorang dapat menemukan jejak waktu dalam energi nirvanik. Setelah Lingki siap, kesengsaraan nirvana kedua tiba-tiba turun. Pertama, itu adalah kekuatan nirvana True Thunder. Kemudian, Heart Eroding Demon Fire mengikuti turunnya nirvana True Thunder. Long Chen menyaksikan dengan gugup. Tidak ada yang bisa menandingi cintanya pada Lingki. Langit dan bumi bergemuruh. Kesengsaraan nirvana kedua juga membuat Master Pedang Lingwu dan yang lainnya sangat khawatir. Jika Lingki meninggal selama kesengsaraan nirvana, Long Chen akan menjadi gila. Tatapan mata Lingki tegas. Dia tidak takut dengan dua kesengsaraan nirvana. Dia bergumam dalam hatinya, aku harus berhasil. Aku harus membantunya. Aku tidak bisa membiarkan Chen bertarung sendirian. Misi semacam inilah yang memenuhi hatinya dengan semacam kekuatan yang luar biasa. Misi itu dengan gila-gilaan memobilisasi semua kekuatan di tubuhnya, menyebabkan kekuatannya meroket seperti bola salju yang menggelinding, memadatkan kesengsaraan nirvana kedua dengan cara yang paling ganas. Di tangan Lingki, dua pedang seputih salju yang panjangnya lebih dari 100 meter muncul. Pada saat itu semua orang terkejut. Ketika dua kesengsaraan nirvana turun, sepasang pedang seputih salju membubung ke langit. Pedang-pedang itu diselimuti kiilahi, seolah-olah pedang-pedang itu adalah pedang raksasa yang dibentuk oleh awan. Namun, pedang-pedang itu penuh dengan kekuatan tajam. Pedang-pedang itu menembus angkasa dan mengaduk galaksi, bertabrakan dengan dua kesengsaraan nirvana. Kekuatan dua kesengsaraan nirvana bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Itu hampir 10 kali lebih kuat. Akan tetapi, pada saat itu, kekuatan dalam tubuh Lingki pun telah meluas ke tingkat yang sama. Sepasang pedang awan salju menembus langit dengan kekuatan yang dahsyat. Saat bersentuhan dengan dua kesengsaraan nirvana, terbentuklah dua ledakan memekakan telinga yang menyebabkan bintang-bintang di sekitarnya terhempas. Sejumlah besar bintang yang hancur turun sekali lagi. Kekuatan awan kesengsaraan berwarna merah darah menyusut sekali lagi, menyebabkan tekanan besar pada Lingki. Namun, yang terlihat. Ketika dia melepaskan kekuatan nirvana, langit meledak sekali lagi, menyebabkan kekuatan penghancur dari dua kesengsaraan nirvana lenyap. Sangat mudah untuk mengatasi kesengsaraan nirvana kedua. Sejumlah besar kekuatan nirvana melonjak ke tubuh Lingki sekali lagi. Longchen menghela nafas lega ketika dia merasakan perubahannya. Master pedang lingwu dan yang lainnya berkeringat dingin. Namun, pada saat itu, Longchen merasakan bahwa di dalam tubuh Lingki, kiesensi naga leluhur dan darah Dewi Su yang mendidih bercampur menjadi satu. Di bawah rangsangan kedua kekuatan ini, kekuatan nirvana di dalam tubuhnya melonjak lagi setelah menyerap kekuatan awan kesengsaraan. Sebuah keajaiban terjadi. Kesengsaraan nirvana ketiga mulai berkumpul. Empat ahli pedang dan puluhan ribu pengikut tercengang saat melihat kesengsaraan nirvana yang lebih dahsyat berkumpul di langit. Longchen juga ketakutan setengah mati. Kekuatan kesengsaraan nirvana ketiga, Lingki hanya berada di alam bela diri ilahi sebelumnya. Bisakah dia benar-benar melewatinya sekarang? Meskipun kesengsaraan nirvana ketiga tidak sekuat yang telah diatasi Longchen sebelumnya, itu tetap saja mengerikan. Banyak sekali prajurit di tahap akhir kesengsaraan nirvana kedua yang tewas di dalamnya. Bisakah Lingki mengatasi kesengsaraan nirvana ketiga berturut-turut? Perlu diketahui bahwa di tiga wilayah dan sembilan alam, tak seorang pun yang berhasil mengatasi dua kesengsaraan nirvana secara berturut-turut. Sebenarnya, alasan utamanya adalah tubuh naga leluhur Longchen. Esensi kinaga leluhur sangat kuat. Di bawah pengaruh esensi kinaga leluhur, darah Dewi Su berkembang sepenuhnya. Yin dan yang menyatu. Bahkan Longchen mendapat manfaat besar darinya, belum lagi Lingki. Guntur sejati nirvana, api iblis pengikis jantung, dan arus dingin tiga Yin semuanya turun. Kekuatan awan kesengsaraan berwarna kuning darah meluas lagi, seolah-olah hendak menyerang Lingki sampai mati. Bahkan Lingki pun tersentuh oleh pemandangan ini. Namun, kesengsaraan nirvana adalah urusannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Sangat menakutkan untuk menghentikan kesengsaraan nirvana milik orang lain. Pada saat itu, kesengsaraan nirvana ketiga telah terkumpul. Si kecil, Longchen tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menatap Lingki dengan tatapan penuh tekat. Lingki menoleh. Dia memang sedikit gugup. Dia tidak menyangka ini. Ayolah, aku percaya padamu. Kata Longchen dengan lantang. Ya, Lingki menganggup dengan berat. Dia sangat bersemangat. Tatapan matanya sangat tegas. Dia harus bekerja keras. Dia tidak ingin menjadi beban lagi. Meskipun kesengsaraan nirvana sangat mengerikan, manfaatnya akan lebih besar jika dia dapat mengatasinya. Pada saat itu, ancaman mematikan datang.